Halo teman-teman jumpa lagi di Anjofam ini tanaman okra yang sudah lumayan besar ini udah hampir satu bulan ini saya tanam dan Alhamdulillah daunnya sudah lebar-lebar ini dan banyak ya awalnya kemarin saya khawatir ini karena ada ini bekas-bekas apa ini kayaknya kena virus atau apa enggak tahu aduh kucing-kucing tapi yang sekarang sudah lumayan bagus yang daunnya lebih lebar dan bercak-bercaknya sedikit ini belum saya semprot atau apa-apa ya masih murni dari tumbuh seperti ini tidak ada diobati nah sekarang saya mau bersih-bersih teman-teman hama nya ini rumputnya kan sudah lumayan banyak nih ini hama rumputnya mau saya cabutin biar pertumbuhannya jadi lebih kokis lagi aduh lihat ini kucing saya kelakuannya orang lagi syuting dia malah gigit-gigit hai oke ini Aduh Masya Allah kucing ini ini kucing saya ini lihat teman-teman nakal sekali dia Hai enggak boleh kerja sama dia Oh waduh gimana ini harus pulang-pulang-pulang hehehe marah dia karena dia kurang perhatian oke langsung kita cabuti rumputnya termen banyak rumputnya rumputnya cepet banget tumbuhnya karena musim hujannya berapa hari hujan subur dia kalau tidak dicabut nanti pertumbuhan okra nya akan terganggu karena nutrisinya berbagi ya ini belum ada saya pupuk apa-apa teman-teman dari tanah bawaan tempat menanamnya aja tapi subur lumayan kita bersihkan yang bisa dicabut yang kecil-kecil biarin aja agak besar dikit baru dicabut lagi nah sudah ya ini satu tempat ini saya tanam dipot dari ban bekas dan saya tanam dua batang nih dua-duanya subur saya mau cabutin yang sini sini juga dua batang tapi ini dikeroyok sama tanaman tanaman lain nih bunga telang Aduh bahaya ini bunga telang tercabutin rumputnya Wah ini pada sirih Cina bagusnya untuk obat umur satu bulanan kalau nggak salah wah ini sirih Cina lagi ada sirih Cina lagi nih banyak ini kalau musim hujan sirih Cina tumbuh sendiri ini bunga telangnya berbunga ini sayang pula saya mau mematikannya jadi kita arahkan ke sini aja biar dia manjat pohon ini nanti kalau yang satu ini kita cabut aja oke nah bagus kan teman-teman ada dua pohon opera disini disana tadi juga ada dua dan saya masih punya banyak nih nih yang di dalam polybag nih sama besarnya dan disini karena mataharinya nih sini ini lebih banyak jadi daunnya tidak kena bercak-bercak bersih dia lebih kuat daunnya kena mataharinya full dari pagi kalau di sini mataharin cuma dapat siang aja kalau pagi enggak dapat ya terhalang rumah jadi banyak bercak-bercaknya sebentar lagi berbuah Insyaallah ini dan kayaknya ini okra merah karena pelepahnya sudah ada warna merah-merahnya dan ini juga merahkan biasanya menyesuaikan kalau pelepahnya merah kemungkinan buahnya akan merah nanti Oke teman-teman demikian dulu video pembersihan gulma di pohon okra sampai jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai